Nah teman-teman, ini dia hasilnya celup karbon interior Toyota Agya. Gimana menurut kalian? Kalian juga bisa mendapatkan hasil seperti ini, karena di video ini saya akan mengupas semua rahasia pengerjaannya, dari mula hingga selesai. Cara mendapatkan hasil clear coat bening dan wet look seperti ini juga, saya akan jelaskan nanti. Jadi, disimak baik-baik video ini ya teman-teman. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel Sidrap Custom Pen. Ini dia, panel mobil Toyota Agya. Panel ini sudah pernah dicat di bengkel lain, hanya saja cover speedo ini yang belum dicat, dan masih bawaan pabrik. Jadi, hanya cover speedo ini saja nanti yang saya harus plastik prima dan epoxy. Yang lainnya langsung saja amplas dan cuci bersih. Oke, kita langsung saja amplas dengan kertas amplas ukuran 500. Amplas dengan merata, pastikan semua kotoran minyak pengkilap dashboard seperti wax, kit, atau silikon hilang. Setelah itu, bilas bersih dengan air sabun. Setelah dibilas, keringkan terlebih dahulu sebelum proses selanjutnya, yaitu cat warna dasar. Langkah selanjutnya adalah cat warna dasar. Warna yang saya gunakan ini adalah Antirized Grey Matte Metallic. Merit dari Dana Paint. Spray tipis-tipis saja sampai tertutup cat lamanya. Jangan langsung tebal, karena nanti rawan pecah-pecah cat lamanya. Saya sempat bertanyakan kepada yang punya panel ini tentang cat lamanya. Apakah dicat pakai spray kaleng atau cat mobil? Katanya cat mobil. Jadi aman-aman saja. Langsung saja dicat tanpa kupas atau di-remover cat lamanya. Sambil disimak videonya, jangan lupa ya teman-teman, dukung terus channel ini agar bisa terus berkembang dan maju. Dukung dengan cara klik tombol like, subscribe, dan klik tombol notifikasi locengnya. Supaya nanti bisa dapat informasi dari saya setiap kali saya membuat tutorial video yang lainnya. Langkah selanjutnya, potong film karbon dengan cara lebihkan setiap sisi 5 cm atau lebih tidak apa. Tujuan dilebihkan setiap sisi, supaya nanti bila dicelup, motif karbonnya tetap stabil, tidak melebar. Dan jangan lupa solasi putus-putus pinggirannya, biar nanti di air tidak tergulung atau terlipat. Tebar filmnya di air dengan cara dimiringkan supaya gelembung angin tidak terjebak di bawahnya. Jangan lupa sekat-sekat pinggirnya ya teman-teman, diamkan 40 detik dulu filmnya sebelum disemprot aktifator. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Saya gunakan setelan tekanan angin di kompresor adalah 10 hingga 15 PSI dan setelan angin di spray gun diputar hingga maksimal. Jelup dengan cara dimiringkan, jelup perlahan-lahan supaya motif karbonnya tetap stabil. Ya teman-teman. Setelah selesai proses pencelupan, cuci terlebih dahulu media. Bersihkan semua lendir dari film karbonnya. Setelah itu, keringkan dulu media sebelum proses clear coat. Sambil menunggu kering, kita campur dulu clear coat. Dan untuk clear coat ini saya gunakan sicken HS dan takarannya 2 banding 1. Untuk clear coatnya 2 dan hardenennya 1. Proses selanjutnya clear coat tipis-tipis saja ya. Jangan langsung tebal. Lakukan proses clear coat ini sebanyak 3 lapis. Setelah lapis pertama, jeda terlebih dahulu 15 menit. Setelah itu, lanjut lapis kedua, jeda lagi 15 menit. Dan seterusnya lapis ketiga. Sedikit informasi tentang clear coat yang saya gunakan ini, yaitu sicken HS. Kilap, bening, dan wet looknya dapat. Dan tingkat kerasnya setelah kering juga memang sudah dijamin. Clear sicken HS ini sudah tergolong dalam kelas atas, setaraf dengan clear ternama lainnya, yaitu Chromax, Spacehacker, Stundox, Glassurit, dan lain-lain. Untuk spray gun yang saya gunakan ini adalah Awarita tipe F3. Nozzle-nya berukuran 0,1 mili. Untuk proses clear coat lapis kedua dan lapis ketiga, saya sengaja tidak perlihatkan karena ingin mempersingkat durasi video ini. Keringkan dulu satu hari, besoknya kita amplas lagi dengan amplas seribu, dan lanjut clear coat satu lapis langsung merata dan kelihatan wet look. Nah, inilah hasilnya teman-teman. Pagi tadi, saya amplas dulu dengan amplas ukuran seribu, setelah itu lanjut clear coat ulang. Setelah 5 jam, langsung saya review. Inilah triknya kalau mau hasilnya bening dan wet look. Oke, teman-teman, cukup sampai disini saja tutorial video saya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa dukung terus channel saya ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan klik tombol notifikasi locengnya. Supaya channel saya ini terus berkembang dan semakin maju. Tidak lupa juga, jika ada pertanyaan, langsung saja di kolom komentar ya, teman-teman. Saya siap menjawab apapun pertanyaan dari kalian semua. Terima kasih karena sudah menonton tutorial video saya ini. Akhir kata dari saya, selamat maju jaya buat kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.